Sekarang liver function test, ini juga sering sekali kita dapatkan di IGD. Kita lihat juga fungsi ekspresi dari liver, itu yang paling sering dia untuk mengeluarkan bilirubin. Bilirubin itu asalnya dari pemecahan hemoglobin. Ingat-ingat lagi, jadi eritrosit yang sudah menua, dia akan pecah. Salah satunya akan menjadi hem dan globin. Yang hem ini yang akan dihancurkan menjadi biliverdin, lalu bilirubin. Bilirubin di dalam liver ini akan mengalami konjugasi, supaya dia bisa larut air. Karena sebelumnya bilirubin itu tidak larut air. Tapi setelah dikonjugasi, dia bisa larut air, bisa dikeluarkan lewat kencing. Jadi urobilin, seperti itu. Nah, urobilinnya itu diubah di usus. Nah, ini harus dipelajari lagi, kalau lupa ya. Karena nanti ada artinya sendiri-sendiri. Kapan sih bilirubin direct itu naik? Ada yang namanya bilirubin indirect atau yang namanya bilirubin direct. Kalau bilirubin indirect itu bilirubin yang belum diapapain ya, yang benar-benar rusak dari hem ini, itu namanya bilirubin indirect. Jadi pada anemia hemolitik misalnya, bilirubin indirect akan meningkat. Lalu nanti dia akan dikonjugasi menjadi bilirubin direct. Nah, bilirubin direct ini akan diubah sebagian menjadi urobilin ya. Urobilinnya ini yang akan memberikan warna pada faces maupun pada urin. Hal-hal seperti itu, ini dasar sekali, nggak boleh lupa ya. Ini pelajaran semester, pelajaran geokimia ya. Geokimia nanti ada di patrofisiologi juga, nggak boleh lupa. Karena ini nanti sangat-sangat membantu pada saat kita menghadapi pasien, terutama vaksin Iterus misalnya ya, yang ada di IGD. Oke, fungsi metabolik tahu semua lah ya. Nah, untuk argohidrat, untuk lemak, kolesterol, protein ya, lalu sintesis protein, albumin. Jadi salah satu kemungkinan terjadinya hipoalbumin adalah gangguan liver. Ya, mungkin harus dievaluasi ada terjadi cirosis hati atau nggak, terjadi hepatitis kronis atau nggak. Itu biasanya kalau ada hipoalbumin yang berkepanjangan ya. Terus ini juga, nah ini juga SGOT, SGPT yang sering kalian temui. Nah, SGOT, SGPT itu sebetulnya menunjukkan ensin di dalam sel liver yang keluar ya. Keluarnya ya karena kalau dia rusak, kalau sel-selnya nggak rusak, SGOT, SGPT nggak akan keluar ke darah. Tapi kalau hepatosis atau sel liver ini rusak karena berbagai macam penyebab, itu dia bisa meningkat. Ya, makanya SGOT, SGPT yang meningkat itu pasti ada kerusakan di sel livernya. Nah, itu aja sih dasar-dasarnya, ini juga ya SGOT, SGPT itu sama. AST ini nama lainnya SGOT, ALT itu nama lainnya SGPT. Cuman bedanya kalau SGOT atau AST ini dia tidak khas untuk liver. Dia lebih banyak dikeluarkan oleh sel otot, terutama sel jantung. Jadi kalau SGOT-nya lebih dominan daripada SGPT, kita harus memikirkan sesuatu yang di luar liver dulu. Tapi kalau SGPT yang meningkat dominan, ini kita sudah nggak usah mikir lagi. Hampir pasti nih ada sesuatu di livernya. Nah, ini adalah hal-hal dasar yang kita harus tahu. Jadi pada saat lihat lab itu kalau SGOT-SGPT meningkat, lihat dominan yang mana. Kalau misalnya dominannya memang yang SGOT, belum tentu itu kelainannya di liver ya. Mungkin ada di tempat lain. Tapi kalau yang SGPT itu hampir pasti dia memang kelainan utamanya di liver ya. Kalau ALP, GGT ini mungkin nggak semua ada di lab, eh nggak ada di semua lab ya. Kalau ALP, GGT ini lebih menunjukkan adanya obstruksi ya. Obstruksi dari jalur pengeluaran bilirubin tadi. Ini bilirubin tadi, nanti ada direct yang meningkat, atau indirect yang meningkat, atau seimbang. Nah, itu bisa beda-beda maknanya. Ini contohnya, kalau misalnya ada bilirubin direct yang meningkat, ALP meningkat, itu artinya obstruktif. Sudah jelas ya. Kalau misalnya ada urobilin tadi yang meningkat, itu berarti hemolitik. Karena tadi kalau kita lihat ekskresinya tadi, urobilin itu kan hasil pemecahan bilirubin yang ada di usul. Terus, jadi semakin banyak bilirubin itu terbentuk, pastinya urobilin akan semakin meningkat. Gitu aja ya. Jadi, terjadi hemolysis atau perlebihan, penghancuran dari sel darah merahnya. Nah, ini ALT dan ANST tadi itu marker kerusakan dari sel ya. Jadi, itu nggak bisa. Nggak ada yang lain lah. Pokoknya, kalau SDOT, GGPT meningkat, ya itu berarti salah satu kemungkinannya memang ada kerusakan di liver. Terus, yang lainnya untuk sintesis function atau fungsi liver yang penting juga tadi, albumin dan faktor-faktor koagulasi. Jadi, kalau sampai terjadi gangguan albumin yang hipoalbumin, lalu dia cenderung perdarahan karena faal koagulasinya terganggu, karena faktor-faktor koagulasinya rendah, ini kemungkinan besar sudah terjadi gangguan fungsi liver. Jadi, kalian harus pikirkan kemungkinan cirosis, kemungkinan hepatitis kronis, itu harus dipikirkan. Ya, jalurnya seperti itu. Nah, ini baca lagi nanti ya. Ini tadi, ikterus-ikterus itu macam-macam bisa dibedakan berdasarkan tadi itu asalkan kita tahu satu jalur bilirubin tadi, sebenarnya kita bisa diagnosis. Mana yang obstruktif, mana yang kelainan liver, itu bisa kita deteksi dari pemeriksaan lab semua dengan membandingkan perbandingan antara bilirubin indirect, direct, total, lalu bagaimana uropilinnya. Kalau bilirubin ditemukan di urin, itu artinya apa? Karena bilirubin itu secara normal nggak akan ditemukan di urin, karena bilirubin semua tadi akan diubah menjadi uropilin. Kalau sampai ditemukan di urin, berarti bilirubin ini bypass. Dia nggak masuk ke liver. Jadi, justru karena obstruksi, dia bypass masuk ke darah, dia langsung keluar ke ginjal. Jadi, itu salah satu penanda pasti bahwa kalau ditemukan bilirubin di urin, berarti ada obstruksi dari jalur bilirubin lagi. Hal-hal kayak gitu kalian harus udah kuasai kalau nanti terjadi IGUD. Karena sebenarnya dari lab itu kita bisa mendidih langsung apa saja. Jadi, kalian juga bisa tahu ini harus konsul ke mana nih? Ke dokter bedah kah? Ke dokter internal kah? Atau ke mana? Nah, karena kan kalau obstruktif ya, harusnya lebih kebedah ya. Tapi kalau ini kondisinya hepatoseluler atau gangguannya di liver, bukan obstruksi, ya mungkin lebih ke internis. Misalnya kayak gitu. Jadi, kalian di situ kan sebagai triase juga. Jadi, harus paham ini supaya konsultasinya juga nggak salah arah gitu ya. Memang nggak bisa sih kita dalami malam ini, karena ini memang banyak banget. Nanti kalian juga baca sambil nanti kita diskusi lagi.